Saya lanjutkan ya tentang perawat profesional. Menurut Anda perawat profesional itu yang seperti apa sih? Saya, Bu. Ya, langsung saja menjawab. Perawat profesional itu, Bu, perawat yang menginap pasien tanpa mengerjakan warga atau tidak, Bu? Perawat yang profesional adalah perawat yang mungkin bisa diulang. Tadi kayak kurang jelas saya dengarnya. Tidak membedakan pasiennya keluarga atau tidak, Bu? Tidak membedakan pasiennya. Semuanya dianggap sebagai keluarga seperti itu ya. Entah itu keluarga sendiri ataupun bukan. Tapi dianggap semuanya sebagai sebuah keluarga. Sehingga ada lagi, itu salah satu ciri ya. Tidak membeda-bedakan pasien. Ada lagi yang mau menyebutkan ciri yang lainnya dari perawat profesional. Oke, silakan. Yang bagaimana? Yang bagaimana? Tidak boleh bagaimana? Tidak boleh memandang, Ibu. Tidak boleh memandang. Maksudnya memandang bagaimana? Kalau menata pasien, kita perlu menata pasien ya. Karena kita perlu memeriksa pasien ya. Raut wajah. Kalau misalnya, ya maksudnya menata pasien, memandang dari hal apa? Tidak boleh memandang dari hal apa? Dari hal ini apa? Penampilan, Ibu. Oh, tidak membedakan. Contohnya kita lihat dari pasien. Contohnya dari pasien kan ada yang rapi, ada yang ambur-radu. Jadi kita tidak boleh memandang sebagai dokter yang profesional. Oh, ya betul ya. Apalagi saat kita di rumah sakit ya. Kalau misalkan bertemu dengan korban kecelakaan, ya pasti ambur-radul ya. Ada yang muntah darah, yang memutahkan seluruh isi perutnya. Kotor ya. Nah, kita ya nggak boleh pilih-pilih. Nggak mau jijik, nggak mau kotor ya. Nggak bisa ya. Kalau profesional tetap memandang bahwa, Wah, ini manusia perlu saya tolong, saya bantu, sehingga saya perlu ya melakukan sesuatu. Ya, tidak memandang kondisi pasien saat itu bagaimana. Ada lagi yang mau menyebutkan ciri yang lain tentang perawat profesional? Saya, Ibu. Oke, David Sang. Perawat profesional itu, Ibu Maminya, sepertinya perawat yang sudah disahkan dan benar-benar memiliki kemampuan untuk mengurus pasien. Good, ya. Jadi perawat yang dikatakan profesional yang pertama adalah sudah lulus ya. Dan sudah masuk dalam perawat yang terregistrasi ya. Atau mempunyai STR. Mempunyai surat tanda registrasi ya. Sudah sah ya untuk melakukan tugas dan mewenangnya. Saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya ya tentang PPNI ya bahwa kalau kita melakukan di Indonesia ini ya sebelum kita melakukan tindakan praktik keperawatan ya entah itu di klinik, di rumah sakit, atau sebagai seorang pendidik pun ya harus terregistrasi dulu ya. Entah itu diploma kah, nurse kah, spesialis kah, ya semuanya harus terregistrasi ya. Ya itu yang dikatakan profesional. Kalau misalkan belum terregistrasi ya, tidak mempunyai nomor izin praktik ya, tidak ada tanda registrasi, maka belum dikatakan seorang perawat profesional. Kalau misalkan nanti waktu kalian praktik dalam kondisi masih dalam proses studi, itu dikatakan perawat profesional atau belum? Belum Ibu. Belum ya, karena belum ya itu artinya pada saat nanti praktik masih dalam proses belajar ya, entah itu di S1 atau di nurse nanti, Anda masih di dalam pengawasan ya, atau supervisi dari perawat yang sudah teregistrasi ya. Setelah tindakan yang dilakukan nanti selama proses pembelajaran Anda di dalam pengawasan atau supervisi dari beliau. Kemudian ada yang tahu tugasnya perawat itu sebenarnya apa sih? Kalau misalkan bekerja sebagai seorang perawat, tugasnya apa sih? Atau punya peranan seperti apa sih perawat itu? Perawat. Ya. Perannya seperti apa? Perannya ini ya mengurus pasien sebagai, mengurus pasien dengan cara banyak. Ya, merawat pasien. Ya, itu salah satu peranan ya, dan peranan utama atau yang memang selama ini dikenal oleh masyarakat ya, merawat pasien, tapi sebenarnya peranan dari perawat itu ada banyak, ya. Ada yang tahu selain merawat pasien atau melakukan asuhan keperawatan, peranan dari perawat itu apa saja? Ya, sebagai, ya apa, yang membantu pemenuhan kebutuhan pasien, boleh ya. Ada lagi mungkin peranan perawat yang lainnya? Sama ya, masih sama ya. Ada yang lain? Ya, itu masuk dalam bagian dari perawatan kepada pasien, ya. Nanti Anda akan belajar bahwa perawat itu peranan juga sebagai pemberi pendidikan atau edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan, kemudian juga sebagai peneliti, ya. Seperti yang kalian pahami, kalau misalkannya satu itu, dan itu saat lulus, ya. Saat lulus Anda menghasilkan satu karya karakteristik perawat profesional, dan kemudian kita juga bahas peran dan fungsi perawat, ya. Sebenarnya, praktik perawatan profesional itu seperti apa, sih? Perawat yang mampu mengetahui. Nah, ini ada fokus dari praktik keperawatan, ya. Yang pertama adalah health promotion. Fokus praktik keperawatan yang pertama, jadi saat melakukan health promotion atau peningkatan kesehatan ini, ya. Berarti fokusnya adalah perawat melakukan edukasi kesehatan, Jadi, perawat membantu masyarakat, ya, entah itu mengidentifikasi sumber yang ada, ya, yang bisa digunakan dalam pendukung kesehatan, ya. Misalkan di masyarakat terdapat tanaman-tanaman yang bisa menjadi immune booster, ya, Atau meningkatkan immune. Nah, misalkan pada situasi pandemi ini, perawat melakukan identifikasi terdapat sumber daya tersebut, kemudian melakukan edukasi kepada masyarakat, oh ini loh bisa digunakan sebagai immune booster, ya, kemudian, dan melakukan penyeluhan kesehatan, ya. Nah, misalkan di suatu daerah banyak kejadian demam berdarah, nah, kemudian melakukan penyeluhan, bagaimana sih mencegah supaya tidak si demam berdarah ini bisa berkembang biak, gitu ya, dan kemudian menginfeksi masyarakat, nah, bahkan mengedukasi perangnya, pentingnya melakukan 3M+, nah, itu adalah peningkatan kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya, fokus praktek keperawatan yang selanjutnya adalah pemeliharaan kesehatan, ya, health maintenance, jadi sebagai perawat kita sebaiknya, ya, dan harusnya melakukan aktivitas-aktivitas yang membantu masyarakat supaya status kesehatannya tetap terjaga, bagaimanapun sehat, ya, mencegah, ya, mencegah penyakit atau dalam kondisi sehat ini lebih baik daripada mengobati penyakit, ya. Ya, kalau misalkan mengobati penyakit, ya, kita belajar pada pertemuan sebelumnya adalah tugas dari dokter. Yang memelihara kesehatan supaya tidak sakit adalah seorang perawat, ya, dan mempertahankan kalau bisa status, mempertahankan atau meningkatkan status kesehatan dari masyarakat. Yang ketiga, fokus, yang ketiga adalah health restoration, pemulihan kesehatan, jadi kalau misalkan pasien yang sudah sakit, bagaimana untuk pulih, ya, itu juga fokus dari praktek seorang perawat, ya. Dan selanjutnya, perawatan orang menjelang ajal, ya. Kita bisa pahami bahwa perawatan kepada masyarakat, ya, kepada pasien kita itu tidak hanya setelah kita rawat, dia akhirnya sembuh. Nah, tidak hanya seperti itu. Nah, kita juga merawat pasien-pasien lansia, kemudian pasien-pasien dengan penyakit kronis, gitu, ya, yang mana dia dalam kondisi menjelang ajal. Nah, tugas perawat adalah, dalam melakukan praktek keperawatannya adalah memberikan rasa nyaman, kemudian mengantarkan atau membimbing pasien agar meninggal dalam zaman. Karena banyak pasien yang sebenarnya dalam kondisi penyakit kronis, ya, ada beberapa yang ada masalah pada psikologisnya, gitu, ya, karena merasa seharusnya dia tidak mengalami sakit yang dia rasakan saat itu, kemudian tidak menerima, ya, pada akhirnya dia menjalani pengobatannya dengan asal-asalan, gitu, ya. Dan pada akhirnya kondisi penyakitnya semakin cepat memburuk. Nah, kita tidak harapkan itu, ya. Jadi, supaya pasien bisa meninggal dalam damai, maka kita tidak hanya dukungan secara biologis saja, mengobati penyakitnya saja, merawat penyakitnya saja. Tapi jika memberikan rasa nyaman, supaya pasien merasa di sisa akhir hidupnya dia mempunyai rasa damai, ya. Rasa nyaman dan akhirnya damai. Yang digunakan di dunia keperawatan itu model praktik keperawatan yang seperti apa saja, sih, ya. Ada banyak model, ya, praktik keperawatan. Metode-metode ini kadang digunakan di suatu institusi, kadang juga tidak digunakan. Jadi, tergantung pada kondisi dan institusi nanti Anda bekerja. Yang pertama adalah metode kasus, ya. Metode client-centered, ya. Jadi, ini kita sebut juga sebagai perawatan total. Seorang perawat bertanggung jawab terhadap perawatan pada sejumlah pasien dalam waktu 8 atau 12 jam, ya, setiap shift, ya. Dan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kemudian ada juga metode fungsional. Nah, ini lebih fokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya. Bedanya metode kasus dengan metode fungsional ini, kalau metode kasus, nah, fokusnya pada pasien. Misalkan dalam satu ruangan, ya, dalam 12 jam shift, nah, pada shift-nya, ya, jadi, dalam 12 jam per shift itu, perawat menangani berapa pasien, dan itu namanya metode kasus. Kalau metode fungsional, nah, ini adalah perawat sebagai, menjalankan peranannya sebagaimana fungsinya. Nah, misalkan dalam satu bangsal isinya ada 50 orang, ada perawat yang bertugas sebagai mengecek cairan infus pasien. Ada yang mengecek keluarnya urin dari pasien. Nah, jadi, berdasarkan tugas-tugas, itu metode fungsional. Misalkan ada perawat ada 10, ada yang ditugasi yang ngurus makannya, yang ngurus cairan infusnya, kemudian, yang ngurus, apa itu, linen, ya, atau kita menyebutnya spray, ya, kalau misalkan di rumah sakit, ya, linen dari, ya, alas tidur dari pasien. Jadi, dia mengerjakan sesuai fungsinya. Jadi, dia ada 50 bed, ya, 50 pasien itu dia mengerjakan tidak berdasarkan pasien ini sakit apa, ya, tapi berdasarkan saya bertugas melakukan apa. Nah, mengecek cairan infus, ya, berarti dia cairan infus saja, ya, tidak melakukan tugas yang lain. Nah, itu metode fungsional. Nah, kalau metode kasus, ini adalah melakukan perawat persif, ya, jadi berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Nah, jadi dia melakukan pengkajian sampai evaluasi, ya, Udain 8 atau 12 jam, ya. Metode yang lainnya, metode keperawatan tim, ya, ini biasanya, kalau misalkan pada kondisi satu ruangan mempunyai beberapa perawat dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda, ya. Ada yang bekerja sebagai ketua tim, ya, ada yang bekerja sebagai perawat pelaksana, ada yang bekerja sebagai kepala ruang, dan seterusnya. Ini biasa juga digunakan di Indonesia karena beberapa ruangan, ya, beberapa institusi masih mendapatkan tim perawat dengan berbagai macam latar belakang disiplin ilmu, ya, ada yang D3, ada yang SMK Kesehatan, ada yang S1, ada yang S2. Nah, ini ada operan, ya, ada pre- and post-conference, nanti Anda belajar yang lebih lanjut bagaimana cara operannya nanti di manajemen keperawatan, ya. Ini juga ada. Kemudian metode keperawatan primer, nah, ini kalau misalkan diterapkan, ini yang paling ideal, ya, metode keperawatan primer. Jadi, perawat bertanggung jawab selama 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu pada individu dari pasien. Nah, jadi misalkan ada 2 pasien, ya, itu perawatnya, atau kita menyebutnya adalah perawat penanggung jawab pasien. Dan yang terakhir adalah model praktik keperawatan. Ini yang sistem pelayanan keperawatan terbaru, ya, di mana manajer kasus, ya, ada namanya perawat manajer kasus, ini bertanggung jawab terhadap seluruh kasus yang dihadapi. Kemudian, kalau misalkan ada beberapa kasus, ya, nah, ini dilakukan manajerial, sama dengan saat dokter melakukan manajerial dari pasien-pasiennya. Nah, ini perawat pada sistem manajemen kasus ini sampai melakukan kolaborasi yang komprehensif dengan banyak tim medis, ya. Misalkan ada kasus pada satu ruangan bangsa COVID, misalkan. Semuanya COVID semuanya, tapi kan ada berbeda-beda kondisi pasien. Nah, misalkan ada kondisi khusus pada pasien, perlu melakukan kolaborasi dengan banyak tim karena kondisi khususnya tersebut, karena banyaknya komplikasi dari pasien. Nah, itu yang dinamakan sistem manajemen kasus. Jadi, melakukan layanan keperawatan, namun dia sudah, levelnya sudah tinggi, ya. Jadi, kalau misalkan mau melakukan sistem manajemen kasus, maka perawatnya yang minimal adalah seorang sajana, ya, atau level nurse, ya. Atau kalau ada yang konsultan, ya, perawat konsultan, spesialis, ya. Standarnya bagaimana, sih, untuk melakukan praktik profesional, ya. Kita ada lima standar, mulai dari pengkajian sampai evaluasi, ya. Tadi sempat saya jabarkan, ya. Proses asuhan keperawatan, kita singkatnya ASKEP, ya, adalah seorang perawat melakukan standar praktik profesional mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kenapa ini perlu diajarkan pada perawat S1? Karena perawat S1 harus melakukan ini semua pada pasiennya. Sementara perawat D3, tidak, ya. Perawat D3 melakukan ini, ya, standar 1 sampai standar 5 dengan pengawasan S1 nurse. Maka nurse wajib untuk memahami hal tersebut, ya. Anda juga akan mempelajari di mata kuliah lainnya, ya, bagaimana mengkaji itu, ya. Kemudian, mendiagnosa itu bagaimana, ya. Melakukan perencanaan, melaksanakan tindakan, sampai akhirnya mengevaluasi. Jadi, ada lima standar praktik profesional ini, dan ini akan Anda pelajari selama kurang lebih empat tahun setengah atau sampai lima tahun nanti, ya. Pada kondisi anak sakit, nah, pengkajian sampai evaluasinya bagaimana, ya. Diagnosanya yang biasanya muncul apa saja, tindakannya bagaimana, bagaimana cara mengevaluasinya, ya. Ini akan terus-menerus diulang dengan berbagai kondisi penyakit, ya. Ya, Anda akan mempelajari itu, ya, selama empat setengah tahun ini. Nah, kalau misalkan menilai seorang perawat itu sudah profesional atau belum, Nah, ini adalah standar kinerjanya, ya, ada delapan, ya. Berbeda-beda, ya, di masing-masing institusi dalam menilai standar kinerja profesional. Pada intinya, ya, saat melakukan kinerja profesional, pada perawat profesional, ya, berarti ada komponen pendidikan, ya. Nah, ini ada standar pendidikan, perawat bertanggung jawab memperoleh ilmu pengetahuan mutahir dalam praktek keperawatan. Jadi, suatu institusi layanan kesehatan wajib juga memberikan kesempatan dan tidak hanya kesempatan, ya. Bahkan, ya, harus di-support juga secara finansial untuk mendukung perawat yang bekerja di institusinya untuk mendapatkan, terus-menerus mendapatkan update tolmu. Seperti itu, ya. Riset, etik, kolaborasi, gitu. Nah, itu juga sebagian dari standar kinerja profesional. Oke, next, ya. Peran dan fungsi perawat, ya, yang tadi sempat saya singgung, ya. Apa sih fungsi, apa sih tugas perawat itu? Nah, tugas perawat itu ada lima ini, ya. Tidak hanya sebagai seorang perawat yang memberikan layanan keperawatan atau pemberian asuhan keperawatan, ya. Nah, ini yang biasa dikenal, ya. Namun juga ada yang B sampai D ini juga dilakukan. Melakukan penyeluhan, mengelola layanan keperawatan, melakukan penelitian, gitu, ya. Dan melaksanakan tugas berdasarkan pemerintahan. Melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wundang. Lima tugas perawat ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Keperawatan Indonesia, ya, tahun 2014. Silahkan untuk membaca, ya. Di slide ini juga sudah saya jelaskan satu persatu pemberian asuhan keperawatan itu yang seperti apa, sih. Nah, ini dasarnya dari Undang-Undang Keperawatan, ya. Oke, itu untuk materi yang minggu lalu, ya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi, utamanya dari sumbernya, yaitu Undang-Undang Keperawatan. We have one slide more. Don't worry. Noong-Undang Keperawatan Indonesia. Noong-Undang Keperawatan Indonesia.